Assalamualaikum, hi primary for students Hi 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 Welcome to the class of Macy's Mathematics class Today we will learn about the numbered lines of numbers to 100,000 So before we start our lesson, let's pray first, okay? Kedua dulu ya Istidak dali doa Hai anadar Alhamdulillah, thank you very much Okay, so guys, in this today's lesson about numbered lines Macy's akan ngajarin kalian There are three types of numbered lines Jadi ada yang bedanya itu intense Kayak gini kan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, kayak gitu Jadi yang jaraknya itu 10-10, intense And then in 100, nanti yang seratusan And then in 1000, nanti yang jaraknya itu ribuan gitu Nanti misalkan ngajarin gitu ya So the first one is intense dulu What are the missing numbers here? Yang paling pertama ini ya We have 0, 10, 20, 30, and 40 Karena dia 0 sampai 10, berarti kita tinggal hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Terus ini 10-10 So because this is 5 1, 2, 3, 4, 5 Because this is the fifth one from the left Jadi kita tinggal hulis disini Jadi dia 5 Very easy, right? Gampang banget ya Terus kalau yang disini gimana? Berarti kita mulai dari sebelah kirinya Ini 10 Berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Berarti dibalik tulis disini 17 Angkanya pasti mengikuti depannya Yang sebelah kirinya Kemudian sebelah sininya nih Ada 20 Dilihat yang sebelah kiri ya 21, 22, 23 So I will put 23 here Very easy, right? Gampang banget ya And then this one Sebelah kirinya ya Dilihat ya 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, and last one is 30 Gampang banget kan ya Number lines Very easy Sekarang kalau misius punya pertanyaannya seperti ini Place these numbers in the number line Jadi misalnya 343, 338, 355 Loh misius loh gak ada garisnya sama sekali Ini kan gak ada garis sama sekali Tadi kan kita tinggal hitung Satu, dua, tiga, empat, lima Kayak gitu kan But this one we have none of the lines Kita gak ada garis Garis kecil-kecilnya sama sekali Terus gimana? Use your logic Pakai logika Dipikir gimana caranya ya Sekarang Kalau kita pakai logika nih Disini ada angka 343 Tadi kan mis sudah bilang Dilihat angka sebelah kirinya dulu ya kan Karena yang kita lihat sebelah kiri Berarti 340 itu bukan di sebelah sini yang kita lihat Tapi di sebelah sini Karena 340 Kalau misius taruh disini Ini kan di antara tengah-tengah 340 sama 350 Berarti kan kalau di tengah-tengah sini sekitar 345 Kalau misius Berarti kan gak mungkin kan jawabannya 345 Kalau di sini kan salah Karena dia 345 di tengah-tengahnya Jadi karena ini 343 Misius taruh di sekitar sebelah sini 343 Misius taruh di sebelah sini Kenapa tadi di sebelah sini gak boleh? Karena ini pas di 345 Jadi di kira-kira di sebelah sini Kalau ini tuh pakai logika guys Kalian latihan logika pakai pengira-pengiraan itu Next 338 Yang dilihat adalah sebelah kirinya guys 338 Kan dia paling dekat sama 340 kan? Tapi kalau misius taruh disini kan kayaknya terlalu dekat banget ya Gak boleh Kalau misius taruh disini kan agak terlalu dekat Lihatnya adalah di tengah-tengah 300 and 30 sama 300 and 40 kan disini Tengah-tengahnya kira-kira disini Berarti ya mungkin di sebelah sini lah Boleh Berarti di sini 300 and 30 Ya guys Jadi kayak gitu pakai logika guys Oh ini karena dia di tengah-tengahnya kan di sebelah sini Berarti kira-kira di sebelah sini Jadi kalian akan You will have the sense of Direction-nya Ini kan ngerasain Kayaknya kurang kesini deh Kayaknya kurang kesini deh Nanti kalau kalian udah ngerjain Lama-lama Nanti kalian akan paham guys Terang aja Nanti there will be time Jadi take it easy guys Nyantai aja Next We have 355 Kita ingat ya tadi Diat ada ke sebelah kininya Jadi 300 and 50 Sebelah sini Di sini terhadap 60 Karena 300 and 50 55 55 itu kan Di tengah-tengahnya 50 sama 60 Berarti pas di tengah-tengah Kira-kira sebelah sini ya Tengah-tengahnya Bermisi tulis di sini 300 and 50 55 Gini ya guys ya Jadi ingat ini pakai perkiraan Pakai logika Kalau kayaknya kurang ke kiri deh Kayak kurang ke tengah deh Agak kurang ke sini Dia harusnya agak mepet sama angka Sebelah sini deh Jadi kalian nanti latihan ya Latihan belajar buat Logikain number lines Oke Bisa percaya kalian bisa kok Oke So If Tadi kita sudah belajar tentang Number lines Kalau yang intense Sekarang kita belajar tentang number lines Yang in hundreds Seperti yang kalian bisa dilihat disini Ini 3,100 200 300 400 500 Jadi Ini in hundreds ya guys Berarti dalam ratusan Kalau ratusan Berarti satu titik ini Isinya 10 10 10 10 10 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ya guys Tinggal berarti kalau Tadi kan di tens 1,2,3,4,4,5 Yang ini intense Berarti 10,20,30,40,50,60 Kita tinggal hitung 10,20,30,40,50,60 Berarti tinggal lihat kirinya ya guys Yang dilihat kirinya 3,100 60 And 60 Gini caranya Dilihat sebelah kirinya ya Sama Ini juga dilihat sebelah kirinya Berarti ini 10,20 Berarti 3,200 And 20 Seperti ini ya guys Next Yang sebelah sini ingat Yang dilihat kirinya Ini kan sebelah kirinya sini Berarti 1,2,3,4,5,6,7,8 Berarti 3,300 And Eighty Karena tadi kan 8 ya 10,20,30,40,50,60,70,80 Ya guys ya Next This one 3,000 1,2,3,4,5 Berarti 3,000 Yang dilihat sebelah kirinya 450 Gini ya guys ya Diingat Jadi kalau ada angka Kita lihat Sebelah kirinya Titiknya sebelah kiri Punyanya siapa? Oh ini punya 3,000 And 300 Berarti ini yang dipakai Puluhannya Tensinya Jadi yang dilihat yang kiri ya guys Yang dilihat yang kiri Selanjutnya Place this numbers In the number line Kayak tadi kita pakai Logika Oke Mathematics Di checkpoint itu Isinya pakai logikaan guys Soal kayak gini tuh Banyak banget Di soal checkpoint ya Kita mulai disini kan Seperti yang tadi bisa lihat Ada 4,000 5,000 6,000 Sama 7,000 Miss is mau mulai dari sini dulu 6,200 Seperti yang kayak tadi Berarti Ini kan 6,000 Sama 7,000 Berarti Kalau di tengah-tengahnya sini Berarti dia 6,500 Karena kan di tengah-tengahnya ribuan Ada 500 kan ya Berarti kalau Miss is taruh disini kan Terlalu dekat sama 6,500 Berarti gak boleh Miss is berarti Kira-kira aja Oh kira-kira disini Miss Kita kira begini nih 6,200 Itu ya guys Jadi pakai Pakai logika Ini tuh ya Pakai logika Jadi nanti Lama-lama Kalian Terbiasa Selanjutnya 4,700 4,700 Berarti kita lihatnya Antara 4,000 Sama 5,000 Kalau tengah-tengahnya Di sekitar sini Berarti kan ini 4,500 Ya guys Di tengah-tengahnya Berarti ini Kalau 4,700 Kira-kira disekitar sini 4,700 Miss Menurutku Enggak Sebelah kanan Dikit lagi Boleh Gak apa-apa Selama gak terlalu Deket banget sama 5,000 Yang terakhir Kita punya 5,400 Kayak tadi Berarti kan ini Kira-kira di tengah-tengah sini Kalau di tengah-tengah kan 5,500 Kalau di tengah-tengahnya Kita cuma punya 5,400 Berarti Berarti ya Sebelah-tengah Sebelahnya Tengah-tengah 5,500 And 400 You will get the gift guys Jadi kalian akan terbiasa Oh Kak Egis Kurang kesini Kurang kesana Kurang kesini Kurang kesana Nanti akan terbiasa Oke Insya Allah Tens udah Sekarang Next to the thousands Oke So the last one Is in thousands Oke Seperti yang kalian bisa lihat disini Ada 11,000 12,000 13,000 14,000 And 15,000 So that means Kalau di seribuan lagi ini Berarti Each one Is in Hundred Berarti ini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 500, 1000 So Hundred Two thousand One hundred Two hundred Three hundred Four hundred Seven hundred One hundred Two hundred Three hundred Four hundred Five hundred Six hundred Seven hundred Eight hundred And Thousand One Two Three Four Five Six Seven One Two Three Four Five Six Seven 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 Hundred Seven Ten 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 1, 2, 3, 4, 5 So, 12,000 yang ada sebelah kiri Ingat, 12,000 And 5, karena ini Keribuan, jadi ini 100 Oke Next, 1, 2, 3 Berkiri, 13,000 1, 2, 3, 300 And the last one Sebelah kiri yang dilihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So, 14,000 And the next Place these numbers in the number line Kita punya 78,000 79,000 80,000 And 81,000 Kita punya 79,500 Di sini, 80,300 Yang itu, kemudiannya itu 78,900 Yang terakhir Jadi, misis nomor dari sini dulu 79,500 500, itu kan berarti di tengah-tengahnya seribu Berarti kita tinggal cari aja Yang tengah-tengah Sekitar ini ya Kira-kira ya Ya udah Tinggal kita ini Berarti ini 79,500 Next, we have 80,300 Kalau ini ke sini Tengah-tengahnya 500 Kan ya guys Berarti di sini Berarti kalau kita pakai 80,000 And 300 Ya kira-kira Di sini Kita pakai aja Di sini Di sini Berarti 80,000 And 300 Jadi Feeling aja Gitu guys Kayaknya di sini Misal Upaya Sini Di sini Boleh Selama Yang penting Tidak terlalu Mendekati Di tengahnya Karena tengahnya Ini 80,000 And 500 Jadi Gak boleh Terlalu dekat Ya Next The last one We have 80,900 17,900 17,000 Sebelah sini Kan Yang Deket banget Sama 17,900 Kan Berarti Kita Boleh Tulis Di Sebelah Sini Misal Mau Mepet Tentang Sama Sini Ya Kalau Mungkin Nanti Garisnya Kecil Ya Terus Harus Mepet Gak Apa Tapi Kalau Memang Ada Jarak Boleh Seperti Ini 78,900 Oke So Don't Forget I will Give you Task Of Number Lines Nanti Di Google Form Makan Stain Bises Sharing And This Is For The Numbers Number Lines Of Number 100,000 Jadi Nanti Lama-lama Kalian Ngedapet Coffee Link Nanti Seinget Ya Dicoba Dikerjakan Dulu Sendiri Sambil Dikati Kayaknya Kira-kira Kurang Kesini Kurang Ketengah Nanti Agak Mendekati Kesini Atau Gimana Nanti Nanti Oke Selamat Selamat Mencoba Selamat Dua Dulu Setelah After Listen Siddhar Dari Doa Hai Anadud Subhani Kullah Mabih Hentika Asyadu Allah Ilaha Ilah Alta Astagfir Terima kasih. Bye-bye.